Ustaz, bolehkah seorang wanita pergi haji atau umroh tanpa mahrum bila wanita itu janda? Masalah bersafar tanpa mahrum, terutama safar dalam rangka ibadah, masalah filaf di kalangan para ulama. Selain lo mengatakan tidak boleh secara mutlak, karena ada nas yang tegas dalam hal ini. Tidak ada seorang sahabat datang menemui Nabi SAW yang berkata, Ya Rasulullah sengguhnya, istriku berangkat haji. Sementara saya sudah tercarat untuk mengikuti jihad ini dan itu. Maka Rasulullah sengguhnya menyuruh lelaki ini untuk tidak berjihad, tapi untuk menemani apa? Istrinya berhaji. Rasulullah sengguhnya menyuruh dia untuk menemani istrinya yang sedang berhaji. Safar dalam rangka ibadah. Kemudian juga dalam hadith, Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dengan safar sehari semalam, kecuali dengan Allah mahrumnya. Maka ini delil-delil dijadikan sebuah ulama bahwasannya safar tanpa mahrum, baik safar ibadah atau safar mudah, safar berobat dan yang lainnya. Kalau tanpa mahrum maka hukumnya dosa. Hukumnya dosa, karena delil-delil yang tadi kita sebutkan. Ini pendapat banyak dipilih oleh para ulama di Arab Saudi. Boleh bersafar tanpa mahrum kalau darurat. Contoh, seorang ingin berobat. Berobatnya harus di luar kota, sementara tidak ada mahrumnya. Atau suaminya masih di luar negeri. Tidak keburu. Maka darurat tidak jadi masalah. Kalau darurat semuanya membolehkan. Oleh karena dalam hadith, Ummu Salamah, Radiyallahu ta'ala anha, Waktu beliau berhijrah, berhijir tanpa mahrum. Suaminya lebih dahulu di mana? Di Madinah. Abu Salamah lebih dahulu pergi ke Madinah. Sementara Ummu Salamah di Madinah. Abu Salamah tidak datang untuk menjemput Ummu Salamah. Karena kondisinya tidak mungkinkan. Maka Ummu Salamah akhirnya pergi berhijrah, bahkan ditemani oleh seorang laki yang bukan mahrumnya. Tapi ini darurat. Jadi maksud saya kalau safar kan ada darurat, maka boleh meskipun tanpa mahrum. Tapi yang kita bicarakan yang tempat perselisian, safar bukan darurat. Seperti haji ataupun umrah. Pendapat pertama yang saya sampaikan, hukumnya haram secara mutlak. Kalaupun dia haji atau umrah tanpa mahrum, maka hajinya sah, tetapi dia berdosa. Umrah nyasa, tetapi dia berdosa. Pendapat yang kedua, bahwasannya, masalah safar tanpa mahrum, ini adalah masalah mu'amalah, bukan masalah ibadah. Dan asalnya masalah mu'amalah, ilahnya diketahui. Ilahnya diketahui. Sebabnya, sebab pengharamannya diketahui. Bukan ibadah, asalnya ibadah, sebabnya tidak diketahui. Seperti kenapa sholat zuhur empat rakaat, kenapa sholat subuh dua rakaat, maka tidak perlu kita ketahui. Tapi kalau kenapa ini haram, kenapa ini haram, kalau masalah mu'amalah, diketahui sebabnya. Oleh karena sebagian ulama ini, juga dikautkan oleh syolat subuh, yang ditemui ya, berpendapat bahwasannya, safar kalau tanpa mahrum, sementara ilahnya sudah tidak ada, karena ilah diharamkan safar tanpa mahrum, karena masalah keamanan. Dikawatirkan hati tersebut diganggu, dikawatirkan hati tersebut, tersesat atau macam-macamnya, terkala ketakutan tersebut hilang, maka tidak mengapa. Makanya mereka bersyaratkan, jika seorang wanita bersafar dengan teman-teman yang amanah, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Seperti safar dalam rombongan umrah, safar dalam rombongan haji, safar dengan teman-teman yang amanah, ini diperbolehkan. Ini pendapat juga dikuatkan oleh Ibu Cemiya Rahimahullah Ta'ala, dan juga Syekh Sa'ad Al-Khaflan, salah seorang anggota kibar ulama. Dan terus terang saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Tetapi, saya katakan, kita tidak bermudah-mudah mengambil ruksa dalam hal ini. Terutama lagi, istri-istri Nabi berhaji tanpa mahram setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kita tidak mengambil keringanan ini, kecuali benar-benar, benar-benar mendesak. Contoh seorang janda, tidak ada yang menemani dia sama sekali. Tidak ada kakaknya, tidak ada adiknya, sementara dia ingin umrah. Saya tidak bisa melalang. Karena ada sebesar ulama yang membolehkan. Selama ditemani dengan teman yang amanah, yang secara umum, kita bukan mengatakan terjalan 100%, tidak. Secara umum, SAW tersebut aman. Dan kebiasaan, biasanya SAW sekarang apa? Aman. Biasanya pesawat tidak meledak, biasanya ada pesawat meledak, atau pesawat macet di tengah jalan, itu jarang-jarang. Tapi biasanya SAW itu aman. Tetapi bagaimanapun, seorang harus menjaga dirinya. Kenyataan yang saya lihat, kasus pernah saya hadapi di Madinah, seorang gaib, teman saya, jadi gaib travel umrah. Kebetulan yang umrah, ibu-ibu berangkat tanpa maharam. Akhirnya terjadilah cinta kasih di antara mereka. Dan ini kenyataan. Sampai akhirnya dia nikah, pada dia punya istri, teman saya punya istri. Akhirnya datang ke rumah, kemudian mengeluhkan, istrinya datang, nangis-nangis dan macam-macamnya. Terutama safar yang lama. Contoh, haji. Ini juga kasus saya hadapi. Haji. Seorang laki haji tanpa istrinya. Tidak apa-apa. Ada seorang wanita haji tanpa suaminya. Empat puluh hari berpisah dari istri, berpisah dari suaminya, akhirnya, ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya timbul semacam pacaran sebenarnya. Dan itu kebiasaan. Makanya, ulama' yang mengatakan, tidak boleh safar tanpa mahrum, sallam, itu juga pendapat yang kuat. Tapi setelah saya timbang-timbang, saya timbang-timbang, saya katakan pendapat yang mengatakan, selama ada teman-teman yang amanah, maka dibolehkan, tetapi dengan kondisi-kondisi yang terbesar. Tapi kalau kita tahu, seorang wanita tahu dirinya lemah imannya, maka, dia berhati-hati. Ada yang mati, Ustaz, umur saya sudah 45 tahun, apa ada yang mau? Ya ada, umur 70 tahun, mau sama ini. Nanti 45 masih cantik, di mata laki-laki berumur 75 tahun. Jadi seorang utaz berkata kepada Allah, apakah dia pergi dengan mahrum, atau dengan tanpa mahrum. Kembali lagi saya katakan, berusaha bersafar tanpa mahrum, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Karena bersafar tanpa mahrum itu rawan. Kita butuh teman, kita butuh ada yang, laki-laki yang menjaga kita, dan macam-macamnya. Wallahualam bisau. Selamat menikmati. Selamat menikmati.